Artis Nikita Mirzani ditangkap polisi pada Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat di Senayan, Jakarta Pusat. Saat itu, Nikita sedang berada di mal bersama anak dan asistennya. Secara kebetulan, pengacara Ramdan Alamsyah juga berada di tempat yang sama, kemudian, Ramdan merekam kejadian penangkapan Nikita. Dilansir dari video Instagram at Ramdan Alamsyah.id, terlihat Nikita ditangkap oleh beberapa polisi dan dibawa ke mobil hitam, Ramdan telah mengizinkan Detikom untuk mengambil rekaman video tersebut. Ramdan mengirimkan video itu ke pengacara Nikita, Fahmi Bahmit, Fahmi juga telah mengonfirmasi penangkapan Nikita Mirzani ke polisi. Terlihat anak bungsu Nikita menangis saat ibunya ditangkap, anaknya yang masih kecil itu memegang tangan si ibu sembari ditenangkan orang dekat Nikita Mirzani. Polisi menyebutkan poluan telah mendampingi anak Nikita Mirzani, pengasuh anak Nikita Mirzani juga ikut menemani. Kabit Humas Polda Banten Kombes Sinto Silitonga menjelaskan alasan Nikita ditangkap, wanita tersebut ditangkap Polresta Serangkota karena dinilai tidak kooperatif. Penangkapan Nikita Mirzani dipimpin langsung kasat reskrim Polresta Serangkota AKP David Adi Kusuma dengan membawa tiga personel poluan. Apa sih ibu? Kayaknya diulur-ulur atau kemana? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk insya saudari kita N, untuk panggilan pertama pihak dari N juga belum ke Polresta. Kemudian kedua juga dari pihaknya insya N juga belum ke Polresta. Kemudian kita ketiga, jadi untuk pihak dari kita ada sudah menerbitkan surat untuk membawa. Jadi itu memang sudah tugasnya kita. Lanjut, ini memang sudah kita mencari, untuk mencari keberadaan saudari. Penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada Nikita, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022, dan penjadwalan ulang pemeriksaan pada Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022. Namun, dua panggilan pemeriksaan itu tidak dipenuhi oleh Nikita Mirzani. Pertimbangan penangkapan terhadap tersangka NM tentu saja pada sikap NM yang cenderung tidak kooperatif selama penyidikan, meski penyidik sudah beberapa kali menyampaikan himbawan, agar tersangka kooperatif selama proses penyidikan berlangsung, kata Sinto. Nikita Mirzani ditangkap karena kasus pencemaran nama baik.